Shalom Jemaat BMC dimanapun berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Saat Reduh pada pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari baru yang telah Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan, kami akan memulai hari baru ini dan kami dasari dengan kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu akan selalu menuntun setiap langkah kehidupan kami. Inilah doa kami yang kami naikkan kepada-Mu, yang kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kekasih Tuhan, tema pada pagi hari ini adalah campur tangan Tuhan. Kita akan baca firman Tuhan di dalam Yirmiah pasal 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai Kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kekasih Tuhan yang berbahagia. Tuhan punya rancangan yang indah dan baik di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, kita sebagai orang-orang yang percaya kita harus selalu dekat kepada Tuhan. Dengan dekat kepada Tuhan, kita akan tahu dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kekasih Tuhan, kita sebagai orang yang sudah dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan. Seringkali kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita supaya kita senantiasa melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap saat. Mungkin kita adalah orang yang mempunyai suatu pendidikan yang tinggi, punya potensi, tetapi semuanya itu tidak menjamin untuk mendapatkan masa depan yang cemerlang. Untuk mendapatkan masa depan yang cemerlang, itu ada beberapa faktor yang bisa mendukung. Di antaranya adalah faktor ilahi. Untuk itu kekasih Tuhan, di dalam perjuangan kehidupan kita dari hari ke hari. Kita perlu atau kita butuh campur tangan Tuhan. Manusia itu punya keterbatasan. Dengan campur tangan Tuhan akan membuat kita ini aman, akan membuat kita ini nyaman. Dan bersama dengan Tuhan kita akan mendapatkan kekuatan. Baik itu kekuatan secara fisik maupun kekuatan-kekuatan secara rohani. Untuk itu, mari kita undang Yesus di dalam kehidupan kita. Supaya Yesus senantiasa campur tangan di dalam kehidupan kita. Kalau Yesus kita undang masuk dalam kehidupan kita. Yesus campur tangan di dalam kehidupan kita. Maka tidak ada sesuatu yang menjadi penghalang dalam kehidupan kita. Untuk selalu dekat kepada Tuhan. Untuk selalu menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Kita yakin bahwa tanpa Tuhan. Kehidupan kita ini tidak akan menjadi sempurna. Tetapi di dalam Tuhan. Maka semuanya akan bisa kita rasakan di dalam kehidupan ini. Kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh merasa bahwa kita ini lebih baik daripada orang lain. Tetapi biarlah di dalam kehidupan ini. Kalau kita bisa meraih sesuatu yang terbaik di dalam hidup ini. Kalau kita merasakan suatu kesembuhan. Kita merasakan suatu pemulihan. Itu bukan oleh karena kekuatan. Bukan oleh karena usaha kita sendiri. Tetapi oleh karena campur tangan Tuhan di dalam hidup kita. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah merancang bagi hidupmu. Yaitu rancangan-rancangan yang baik. Dan rancangan-rancangan yang indah. Dan masa depan yang disediakan bagi Tuhan. Untuk kita semua adalah masa depan yang penuh dengan kecemerlangan. Oleh karena itu, mari saat ini kita tundukkan diri kita di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa campur tangan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik, teramat baik bagi kehidupan kami. Engkau sudah merancangkan sesuatu yang baik di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Engkau memberikan masa depan yang cemerlang bagi orang-orang yang percaya kepadamu. Penuhilah kami dengan kuasa roh kudusmu. Supaya kami senantiasa berjalan di dalam terangmu. Terima kasih. Sebelum kami mengakhiri di dalam acara saat terduh ini. Biarlah berkat yang mengalir di dalam kehidupan Abraham, Isaac, dan Yaakub. Juga mengalir di dalam kehidupan kita semua. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih.